Halo geng Welcome back to Kopi-kopi ala-ala suka-suka Bersama saya dan Virgilian Rantinga Retusa Masih bermain kopi Saya ditemenin Virgilian Rantinga Retusa Main kopi dengan Ini apa sih digger ya Digger ini Pickup Sambil saya ditemenin Saya akan membuat kopi Dengan seduh Di seduh Di suhu minus 5 derajat ya Di seduh Di suhu minus 5 derajat Tentunya Menggunakan Si One Coffee Honey dari Temanggung Eksplorasi Eksplorasi saya kali ini adalah Menggunakan kopi Super dingin Minus 5 derajat Kayak apa rasanya Waktu itu saya udah pernah nyobain menggunakan P60 Kali ini saya akan menggunakan Aero Star Show Dan gilingannya saya akan setting Kasar Lalu kopinya Di setup Sekitar Sepenuhnya ini 18 gram dulu ya Oke Giling dulu Kita giling Ini kopinya Ini kopinya Kenapa Kebelah Kebelah Oke Saya setting di 5 Angka 5 Gilingannya Kita giling Kita giling Kali ini gak pakai Tripod Karena ini simple bikinnya Oke Saya menggunakan gilingan Coarse Medium To Coarse Oke Biar gampang Akhirnya saya pakai Tripod Kita buka dulu Si Star Show nya Oke Star Show Lalu Kopinya Kopinya digiling Kasar Bisa dilihat Nah Kita giling kasar Karena saya akan membuat Cold Brew Menggunakan Star Show Dan dari Honey Temanggung Bukan kopi Ini Kayak apa rasanya Kalau si Honey ini Dibikin Cold Eh dibikin Cold Brew Jadi Ini namanya Cold Brew Instant Jadi Buat yang Buat yang Ya Lo I don't know Gak tau Gak tau sayang Yang Diratain Ya 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 Aku lagi sibuk pak Kamu cari sendirilah Oh Aku tahu Tenggelam kan disitu kan Enggak Diratain Kita Menggunakan Star Show Karena Star Show ini Bisa bikin Cold Brew Instant Oke Buat kalian yang punya Star Show Bisa di eksplor Bisa dibikin Cold Brew Instant Dan Suhu yang saya pakai Adalah 9 Eh Minus 5 Ini Gilingan kasar Mari kita tutup Mixur aja Bersih Kita tutup lagi Sampai S Ini apa tuh Sip Dipinggirkan dulu tisu nya ya Lalu Air Air Airnya Kita bikin 180 derajat Eh 180 mili Suhu masih Minus 5 ya Geng Sip Super dingin Suhu minus 5 Lalu kita tutup Oke Tutup Mari kita pompa bersama ya Ninets Ingum Masa Terima Saudara Copyah Teng Sali Teng Set selamat menikmati di seduh pakai dingin, tekanannya kayaknya pas ngebruhnya kurang maksimal, jadi suhunya ini dingin banget, tadi minus 5, tapi kita terus pompa ya jadi kayaknya dia tekanannya per periode, jadi ngumpulin semua tekanan baru ngebruh bagian kopinya padahal dinginnya kasar loh kita lihat ya, kita pompa terus sampai kelar ya nanti kita bisa buktikan kalau mau menggunakan air panas, si honey ini rasanya kayak gimana, ini saya sudah pakai dingin, gilingan untuk manuabru pompanya per periode, jadi berapa kali pompa, baru berhubungan air kopi, kita habiskan aja mungkin tadi ngasihnya kepadatan, harusnya mungkin nggak padat isi, dia keluarnya per periode ini, nggak apa-apa, boleh tapi nggak ada isinya isinya, nggak apa-apa isinya isinya tuang aja kesini tuang aja kesini udah habis kayaknya coba satu periode lagi oke, cukup ya capek juga anyway setelah di pompa saya mati dulu ya hasilnya agak penuh dengan si krema ya ternyata mungkin satu problemnya tadi terlalu padat saya ngasih kopinya harusnya mungkin sekitar nggak usah dipadatin lalu kita lihat air yang dicernanya tadi kan saya nyari sepenuh ya masih ada sisa sisa dikit masih ada sisa berapa tetes aja tapi pada akhirnya dia bisa menghasilkan kopi yang malah berkrema harusnya ini light banget tadi ini ya krema nya tapi ternyata jadi tebal tapi nggak apa-apa kita cicipin aja kita goyang-goyang dulu ya supaya si krema nya sedikit bercampur aduh enak banget aromanya enak sudah bercampur nah lalu kita cicipin kayak apa rasanya ya udah 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 lembut banget kan tuang hmm warnanya kita lihat di bawah sinar lampu oh oke warnanya menarik light coba yang ini light juga oke kita cicipin gimana ting gimana ting menurut kamu bakal enak atau enggak hmm bakal enak sih yakin oke kita cicipin wow enak banget hmm wow ini kopi enak banget berkrema tapi ringan less asam dan manis kalo manis tuh diginiin nih hmm delicious polis anting boleh nyucik nyucik gimana rasanya Good apa gini Yakin Enak Gimana Rasanya ada apanya coba Ada Ada asamnya Ada asam asamnya dikit Lalu Ada maris-maris dikit Enggak Enggak pahit Pahit banget gak Awas tajam Pahit banget gak Oke pahit banget Menurut saya ini gak gitu Enak Lembut Gurih Yes Karena ada kremanya nih Yang bikin gurih Ini kremanya yang bikin gurih Jadi Sudah dua cara dilakukan Si Honey Arabica Dari Kopi temanggung itu Dari One Coffee Rasanya Enak Enak Dibikin Tareso Niatnya tadi Saya gak mau terlalu banyak kremanya Tapi kayaknya tadi 20 gram Terlalu banyak Harusnya mungkin Saya setting 15 gram aja nih 15 gram lalu airnya tadi hampir penuh Dan di Pompa Jadi dia less krema Jadi dia less krema Tapi gak apa-apa Ternyata Terasa surprise banget Dengan 20 gram Dan air 180 ml Suhu minus 5 Rasanya Ini enak banget Sekali lagi Enak banget Dan Ternyata Baru kali ini Saya mencoba Gilingan kasar Lalu 20 gram Dan hasil kremanya tebal Biasanya Saya di Settingnya gak terlalu Banyak Si kopinya Cuman 15 Lalu digiling kasar Dan airnya juga bisa 150 Ini kopi yang Di Kopi manja banget Kategorinya Jadi single origin Kan diproses Tapi Diminumnya Penuh dengan santai Karena rasanya Gak asem Lebih cenderung Ada tekstur manisnya Kalau ranting bilang Sih Asem Mungkin Dia sih terbiasa Dengan manis-manis Padahal dulu Dia sering Saya bikinin kopi Menggunakan Mokapot Dan dia bilang Enak Padahal mokapot Lebih pahit dari ini Tapi ini Lama-lama nih Lidahnya Terlalu Dibiasain dengan Yang manis-manis Jadi Ya Kamu Terlalu dibiasain Dengan yang manis-manis Jadi Sedikit Mencici Pahit Dia bilang Pahit banget Padahal sebenarnya Enak banget Oke Berhasil Si Oke terima kasih One coffee Keep up the Good Good job Good work Good coffee Setertahankan terus Siapa gue Anyway Kalau buat yang ingin Merasakan Wine dan Series lainnya Dari Temanggung Di One Coffee Mungkin bisa dipesan Di IG nya Bisa di DM langsung Ke IG nya Bisa dikirim langsung Ke alamatnya Masing-masing Silahkan Anyway Saya kan selalu gini Kalau copy enak Saya akan sharing Kalau Maksudnya Akan support Dan Orang-orang Harus merasakan Copy enak Kalau copy gak enak Kadang Agak sayang Untuk di Review Karena Anyway Orang gak akan beli juga Jadi Ini Saya Meskipun Ada stock Beberapa copy Tapi menurut saya Gak enak Jadi gak saya Publish Si Hasilnya Jadi Biarkan aja Di rumah Jadi Untuk Beberapa Postingan saya Memang spesialis Khusus copy Yang menurut saya Enak Kalau yang Setengah enak Masih oke lah Tapi kalau yang Bener-bener gak enak Kadang saya gak Malus Nge-review Buang-buang waktu Dan orang Juga gak akan beli Jadi Silahkan Dipesan aja Buat yang ingin Mencoba Serisnya One Coffee Kopinya ke manggung Thank you Udah dikirimin Gratis Udah Mencicipi Yang honey Sampai ketemu Di Kopi-kopi Alah-alah Berikutnya Habis ini Oke kan Sedikit lagi Catatan Basic Kalau ke basic Kopinya enak Kayak Si Wine Waktu itu Kalian bilang Enak banget Less asam Dibikin dengan Cara apapun Hasilnya Kan tetap enak Oke Jadi Si Serisnya Honey Proses Honey Dari One Coffee Saya udah bikin Menggunakan V60 Yang memang Saya jarang Pakai Lalu Saya menggunakan Si Star Ini Juga enak Mungkin Saya harus pakai Satu metode Lagi Menggunakan Mokapot Mokapot Tapi Mokapot Ini Oke Mokapot Next 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 Jadi Kita keep Dulu Si Kopi ini Besok Atau Beberapa hari Kedepan Saya akan Menggunakan Metode Mokapot Dengan Gilingan Yang kasar Jadi Bikin Dibikin Espresso Dengan Kopi Panas Gimana Oke Juga Oke Juga Tapi Ini Tinggal Sedikit Kopinya Jadi Saya harus Memilih Apakah Harus Menggunakan Apakah Menggunakan Mokapot Atau Saya Menggunakan Aeropress Tapi Dibikin Espresso Atau Tetap Menggunakan Star Lalu Menggunakan Air Panas Dan Dipikin Espresso Gimana Kita Pikir-pikir Dulu Sambil Mikir Saya Habisin Sambil Ngemil 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 Nya Apa Ya Ray Ray Cemilan Aku Apa Ya Tau Tau Aku Mau Yang Manis 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 Gula Gula Nanti Aku Carilah Mungkin Ada Biskuit Kalau Monde Monde Gitu Tangan Kotor Bro Sini Sini Kamu Sini Kita Closing Dulu Ayo Sini Dulu Kita Closing Duduk Dulu Oke Oke geng Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya Bersama saya dan Ciao Dan Lanting Ciao Dan Lanting Ciao 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 Sebagai info tambahan Mungkin Ada yang penasaran dengan harganya Untuk Honey Process Saya dapat info dari One Coffee Itu 100 gram Harganya 25 ribu Sangat Murah banget Untuk Kantong kita 25 ribu Itu Kalian bisa beli Satu Cup Kopi Di Starbuck Mungkin ya Di Tuku Dikurangin Dikit Harganya 18 ribu Kan Tuku Jadi Selamat Mencoba Kalau Berminat Silahkan langsung Meluncur ke IG nya Ciao